Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan membahas materi mengenai perbandingan dua besaran berbeda Perbandingan dua besaran berbeda itu dibagi menjadi dua Yaitu pertama kecepatan rata-rata dan yang kedua adalah debit Untuk yang pertama, kita akan terlebih dahulu membahas tentang kecepatan rata-rata Nah, dalam kecepatan rata-rata itu ada yang berkaitan dengan jarak, kemudian waktu, juga kecepatan Di sini ada piramida atau segitiga dalam menentukan jarak, kecepatan, dan waktu Nah, segitiga ini yang di atas itu ada J, yaitu jarak Kemudian di sebelah kiri itu ada K, yaitu kecepatan Kemudian ada W, di sebelah kanannya yaitu waktu Nah, kecepatan rata-rata sendiri itu mempunyai rumus kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu Atau V sama dengan S per T Di mana V itu adalah kecepatan V itu disembuhkan dengan kecepatan Kemudian S itu adalah jarak Jarak itu simbolnya S Kemudian waktu, yaitu T Itu adalah simbol Nah, agar lebih memudahkan kalian dalam mengejarkan soal Di sini kita akan melakukan penutupan salah satu satuan Salah satu satuan yang nanti akan memudahkan kalian dalam mengejarkan soal Misalnya, jika kalian mencari tentang kecepatan rata-rata Maka, ini ya, misalnya Akan kita tutup ke kecepatan rata-rata Maka, kalau misalnya kalian mencari kecepatan rata-rata Yaitu, rumusnya J dibagi W Atau jarak dibagi waktu Kemudian, kalau misalnya Yang dicari adalah jarak Maka, yang akan kita tutup adalah jaraknya Berarti, rumus yang digunakan adalah K dikali W Atau waktu Maka ditemukan rumus jarak Sama dengan Waktu dikali kecepatan Sama saja ya, ini juga ya K dikali W Atau waktu dikali kecepatan Sama rumusnya Kemudian, kalau misalnya Yang ditanya adalah waktu Maka, ini kita pindahkan Tutupnya Berarti, waktu ya Yang W-nya ini yang kita tutup Maka, akan ditemukan J dibagi K Atau J itu jarak Ya J itu jarak Ya Jarak dibagi Kecepatan Nah, itu Cara yang paling mudah Untuk kalian Ketika mengejarkan soal Jadi, kalian Ya Hanya mengingat saja Rumusnya Ya Kalau ibu Biasanya, kalau di kelas Ibu selalu Memberikan Atau Menggambarkan Rumus yang Seperti Bentuk segitiga ini Ya Ini kita hapus dulu Ya Ibu selalu memberikan Rumus seperti ini Ya Yang segitiga ini Ya Supaya kalian Lebih Mudah Ya Jadi, kalau misalnya Nanti ya Ingat saja J Per K Kemudian W Ya Ini rumusnya Atat Segitiga piramidnya Ini diingat Ya J itu Diletak yang paling atas Kemudian K nya di sebelah kiri bawah Dan W nya itu Di sebelah kanan bawah Ya Jadi, kalau misalnya Nanti kalian Yang ditanyanya Jarak Atau Yang ditanyanya Kecepatan Berarti Kecepatannya Yang Ditutup Ya Kecepatannya Kita tutup Berarti rumusnya Adalah tinggal Yang kelihatan J Per W Atau Jarak Dibagi Waktu Ya Kalau misalnya Yang ditanyanya Adalah jarak Berarti jaraknya Kita tutup Ya Tinggal Sisanya K Dan W Ya Berarti K Atau kecepatan Dikali Waktu Ya Karena Berdampingan Jadi dikali Kemudian Kalau misalnya Yang ditanyanya Adalah Waktu Berarti Sisanya Adalah Ada J Dan K Berarti J Ya Per Atau Dibagi Ya K Atau jarak Dibagi Kecepatan Ya Seperti itu Ya Cara Yang Agar Kalian Lebih mudah Mengerti Ketika nanti Dalam Mengejakan Soal Baik Ya Untuk itu Kita akan Langsung Mengajakan Contoh Soal Ya Yang ada Di sebelah Kanan Ini kita Hapus Dulu Oke Sudah Dihapus Baik Soal Nomor Satu Kemal Berlari Menempuh Jarak 50 Meter Dalam Waktu 25 Detik Berapakah Kecepatan Rata-rata Kemal Berlari Jelaskan Artinya Nah Ini Kita tulis Dulu Yang Diketahui Itu Ada Jarak Jaraknya Adalah 50 Meter Kemudian Ada Waktu Waktunya Adalah 25 Detik Berapakah Kecepatan Rata-rata Nah Berarti Yang Ditanya Adalah Kecepatan Rata Rata Tinggal Dijawab Nah Kalau Yang Ditanya Kecepatan Rata-rata Berarti Kecepatan Rata-ratanya Ini Yang Akan Kita Tutup Nih Berarti Disini K Yang Kita Tutup Jadi Bisa Dilihat Rumusnya Ada Tinggal J Dan W Atau Jarak Dibagi Waktu Kita Kita Pakai Rumus Yang Ini Ada Jarak Kemudian Dibagi Waktu Atau S Per T Nah Kita Tulis Aja Disini Rumusnya Kecepatan Rata-rata Sama Dengan Jarak Dibagi Waktu Jaraknya Berapa Disini Yang Diketahui Jaraknya Itu Adalah 50 Meter Dibagi Waktunya Adalah 25 Detik Ini Boleh Langsung Kita Kerjakan Ya 50 Dibagi 25 Adalah 2 Nah Satuannya Gimana Satuannya Kita Lihat Di Soalnya Di Soalnya Ini Jaraknya Ini Dia pakai Meter Kemudian Waktunya Pakai Detik Berarti Kecepatan Rata-ratanya Adalah 2 Meter Per Detik Seperti Itu Cara Menentukan Satuannya Jadi Lihat dulu Soalnya Kalau Misalnya Meter Per detik Berarti Meter Per detik Satuannya Kalau Misalnya Disini Ada Kilometer Per jam Berarti Satuannya Kilometer Per jam Seperti Itu Nah Sekarang Kita Jawab Soal Satu lagi Jelaskan Artinya Berarti Artinya Adalah Bahwa Dalam Satu Detik Kemal Kemal Dapat Berlari Dapat Menempuh Maaf Ya Dapat Menempuh Jarak 2 Meter Ya Jadi Dalam Satu detik Ini kan Per detik Artinya Satu Jadi Satu detik Jadi Kalau Satu detik Ini Gak Usah Ditulis Gak Apa Satunya Jadi Dalam Satu detik Kemal Dapat Menempuh 2 Meter Seperti itu Artinya Ya Kemudian Ini Kita Hapus Kita Lanjut Ke Soal Nomor 2 Kita Skip Oke Kita Lanjut Ke Soal Nomor 2 Sebuah Sebuah Mobil Dikendarai Dengan Kecepatan Rata-rata 30 Kilometer Perjam Berapakah Jarak Yang ditempuh Mobil Tersebut Dalam Waktu 4 Jam Nah Berarti Kita Diketahui Dulu Yang Diketahui Apa Diketahui Kecepatan Rata-rata 30 Kilometer Perjam Kecepatan Rata-rata Sama Dengan 30 Kilometer Perjam Kemudian Jarak Jarak Apa Kalau pakai Piramid ini J-nya kita tutup J kita tutup Nah Sisanya adalah Ada K Dan B Berarti Jarak Rumusnya Sama dengan Waktu Waktu Dikali Kecepatan Berarti Jarak Sama dengan Waktu Dikali Kecepatan Waktunya berapa? 4 Jam Dikali Kecepatannya 30 Kilometer Perjam Sekarang Kita kali Aja Karena Satuannya Sudah sama Jam Dan Jam Kalau yang tadi 61 Sudah sama Juga Jadi tinggal Dikali Dibagi Aja Nah Disini 4 Kali 30 Hasilnya Adalah 120 Nah Kira-kira Satuannya Apa Satuannya Ini Kamu Lihat Soal Ingat Kalau Jarak Itu Dia Yang Kilometer Hektometer Dekameter Meter Sentimeter Nah Itu Satuan Jarak Masih ingat Kemarin Kita Pernah Satuan Jarak Berarti Antara Kilometer Dan Jam Kira-kira Mana Yang Jarak Yang Jarak Adalah Kilometer Dan Jam Ini Adalah Waktu Berarti Karena Yang ditanyanya Jarak Berarti Kita Pakai Atau Ambil Yang disini Satuan Yang ada Di Soal Berarti Kilometer Ya Jadi Satuannya Atau Hasilnya Adalah 120 Kilometer Jarak Yang ditempuh Mobil Ini Kita Hapus Kita Lanjut Ke Soal Nomor 3 Oke Bentar Tidak Ke Soal A Masih Belum Ke Bawah Sep Oke Nah Sekarang Di Soal Nomor 3 Joko Ingin Berpergian Dari Kota B Menuju Kota C Dengan Sepeda Motor Jarak Dari Kota B Kota C Yaitu 324 Kilometer Kecepatan Sepeda Motor Selama Perjalanan Adalah 54 Kilometer Perjam Berapa Waktu Tempu Untuk Bisa Sampai Kota C Berarti Disini Kita 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 Tulis Diketahui Jarak 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 Yaitu 324 Kilometer Kemudian Yang Diketahui Juga Adalah Kecepatan Sepeda Motor Berarti Kecepatan Rata-Rata Yaitu 54 Kilometer Perjam Ditanya Itu Adalah Berapa Waktu Tempu Untuk Bisa Sampai Kota C Berarti Waktu Ya Yang Ditanya Adalah Waktu Tempunya Nah Sekarang Kita Jawab Oke Kalau Misalnya Yang Ditanyanya Adalah Waktu Berarti Kalau Kita Kaitakan Rumus Segitiga Ini Waktunya Yang Akan Kita Tutup Ya Karena Ditanya Adalah Waktu Berarti Sisanya Adalah Ada J Per K Ya Berarti Kita Pakai Rumus Yang Jarak Ya Ini Jarak Ya Dibagi Kecepatan Ya Atau Jarak Dibagi Kecepatan Ini Rumus Ya Kita Tulis Di sini Waktu Sama Dengan Jarak Dibagi Kecepatan Jaraknya Berapa Sih Nih Jaraknya 324 Kilometer Dibagi Kecepatannya Adalah 54 Kilometer Per Jam Ya Sekarang Bisa langsung Kita bagi Ya 324 Dibagi 54 Itu Hasilnya Adalah 6 Nah Sekarang Satuannya Apa ya Mana yang akan Kita pakai Nah Kita lihat Di soal Di soal Itu Ada Nggak Menunjukkan Waktunya Satuan Waktunya Ada Di mana Di Kecepatan Rata Rata Ya Di kecepatan Rata Itu Kecepatan Ratanya Pakai Jam Waktunya Ya Berarti Kalau Ditanyakannya Waktu Berarti Disini Juga Satuannya Yaitu Jam Jadi Satuan Itu Harus Sama Atau Harus Sinkron Dengan Soal Yang Diketahuinya Jadi Harus Sama Misalnya Kalau Disininya Jam Terus Disininya 6 Menit Itu Nggak Nyambung Jadi Kalau Misalnya Disininya Jam Yang Diketahui Soalnya Itu Pakai Per Jam Berarti Otomatis Waktunya Juga Satuannya Pakai Jam Seperti Itu Jadi Harus Sama Satuannya Jadi Hasilnya Adalah 6 Jam Waktunya Baik Sampai Sini Terima Kasih Atas Perhatian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tung Tunggu 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 Tunggu